Taukah kalian bahwa hanya jet tempur rafal Perancis yang bisa lepas landas dari kapal induk milik Amerika? Ya benar sekali, belum ada pesawat asing lain yang disertifikasi untuk melakukan hal tersebut. Jet tempur rafal adalah pesawat asing pertama yang mendapatkan sertifikasi untuk beroperasi dari kapal induk milik Amerika. Dan hal ini dilakukan pada tahun 2010. Proses sertifikasinya panjang dan menantang, namun jet tempur rafal pada akhirnya mampu menuhi semua persyaratan Angkatan Laut Amerika. Lalu apa yang membuat jet tempur rafal sangat cocok untuk beroperasi di kapal induk? Ada beberapa faktor utama yang membuat jet tempur rafal cocok untuk beroperasi di kapal induk. Yang pertama, ia memiliki mesin bertenaga yang memberikan daya dorong yang diperlukan untuk lepas landas dari dek penerbangan yang pendek. Yang kedua, ia memiliki roda pendaratan yang kuat sehingga dapat menahan pendaratan keras yang biasa terjadi pada kapal induk. Dan yang terakhir dan yang paling penting jet tempur rafal ini adalah milik sekutu Amerika, yaitu Perancis.